Intro Oke puji Tuhan saya bersyukur buat Pagi hari ini Ya suka cerita yang luar biasa Ada tengah-tengah kita Kalau hari ini kita masih ada Sampai hari ini sebagaimana ada Itulah kemurahan Tuhan buat setiap kita Amin, syukuri Buat kebaikan demi kebaikan Tuhan Pagi hari ini kita akan Belajar firman Tuhan bersama Saya beri judul kelemahan yang menjadi Kekuatan Kenapa kelemahan yang menjadi kekuatan Tidak ada satu orang pun diantara Kita yang sempurna Tetapi setiap kita adalah Melewati setiap proses demi proses Yang menuju kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan Amin, saudara Di dalam kelemahan ini, dalam konteks bukan dosa Bapak ibu saudara, kalau kelemahan itu Berubah dosa, cepat bertobat Bangkit, tinggalkan alam hidup yang baru dalam Tuhan Tapi dalam hal ini, kelemahan berbicara Tidak ada seorang pun yang super power Tidak ada seorang pun yang bisa semuanya Tapi ketika ada karya Tuhan Di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan Yang lemah pun bisa menjadi kekuatan Amin Nah, kita belajar bersama-sama Ya, di dalam kemahakuasaan Allah Ya, dia itu Allah pencipta Dia Allah yang punya segala sesuatunya Tidak ada yang terbatas di dalamnya Dia melakukan apapun itu bisa terjadi Ya, tetapi yang luar biasa saudara Ya, Allah Meskipun dia Allah yang mencipta sumber kehidupan Ya, dia menjadikan setiap kita Saya dan babi saudara Menjadi mitranya Ya, kenapa menjadi mitranya? Ya, untuk mencapai tujuannya Allah tidak mengerjakan sendiri Ya, kalau dengan kemahakuasaannya Dia mau menuliskan sesuatu Dia tulis di langit dengan tulisan tangannya Bisa Dia mau sesuatu Dia sampaikan kepada malekat-malekat Malekat-malekat menyampaikan kepada kita Bisa Tetapi yang luar biasa Tuhan tidak lakukan itu Tapi Tuhan Menjadikan saya dan babi saudara Kita menjadi mitranya Mitra berat itu Bekerja sama dengan Tuhan Untuk menyatakan rencana dan tujuan Allah Tuhan bermitra dengan kita Untuk menyatakan Rancangan Tuhan Rencana Tuhan Kabar sukacita Buat orang-orang yang ada di sekeliling kita Nah, babi saudara Allah melibatkan anak-anaknya Allah melibatkan saya dan babi saudara Untuk menjadi mitra Dalam mengenapkan rencananya Dimana? Baik dalam pekerjaan Dalam studi Dalam pelayanan Dalam karir Dalam apapun sisi-sisi kehidupan Bapak ibu saudara Disitulah tempat Allah Menyatakan rencananya Dan Allah bermitra dengan setiap kita Nah, bekerja sama dengan Allah Adalah bagian dalam anugerah Tuhan Amin saudara Bekerja sama dengan Allah Adalah bagian dalam anugerah Tuhan Itu berkat Tuhan buat setiap kita Firman Tuhan di 1 Korintus 3 Ayat yang ke-9 Firman Tuhan katakan Karena kami adalah kawan sekerja Allah Maka kamu adalah ladang Allah Dan bangunan Allah Ya, Paulus berbicara kepada jemaat Korintus Demikian juga Paulus berbicara kepada Jemaat Tuhan di gereja Mawar Syaronsolo Pagi hari ini Firman Tuhan katakan Karena kami Karena saya dan babi saudara adalah Kawan sekerja Allah Kita adalah ladang Allah Dan kita adalah bangunan Allah Nah saudara Ini kata-kata tiga hal ini yang luar biasa Kawan sekerja Allah Ladang Allah Bangunan Allah Ya, ketika kita mau menggali Tiga hal ini Wow Ternyata luar biasa Tuhan berpekara atas setiap hidupmu Babi saudara Yang pertama kita lihat Yang dinamakan kawan sekerja Allah Kawan ini dalam kamus Dalam kamus besar bahasa Indonesia Artinya adalah Orang yang sudah lama dikenal Dan sering berhubungan dalam hal tertentu Disinilah disebut sebagai kawan Nah kawan adalah Orang yang sudah lama dikenal Kalau bapak ibu saudara adalah Rekat kawan sekerja Allah Berarti Tuhan itu sudah lama mengenal Bapak ibu saudara Amin Mungkin bapak ibu saudara berpikir Sejak kapan Apa sejak aku jadi orang Kristen Dia mengenal aku Atau sejak aku Bertobat dia mengenal aku Ternyata saudara Jauh dari sebelum itu Kirmat Tuhan jelaskan Katakan Yeremia 1 ayat yang kelima Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan Aku mengenalmu Dan sebelum kamu dilahirkan Aku menguduskanmu Supaya Aku menetapkan kamu Menjadi seorang nabi Bagi bangsa-bangsa Sebelum kelahiran kita Ya bahkan sebelum kita menjadi janin Dalam kandungan ibu kita Tuhan sudah mengenal Setiap kita Nama demi nama yang ada di tempat ini Amin saudara Betapa spesialnya hidup Bapak ibu saudara di mata Tuhan Betapa berharganya Bapak ibu saudara di mata Tuhan Bahkan kau belum lahir pun Tuhan sudah mengenalmu Saudara mau apapun kejadiannya Seseorang dilahirkan Mau MBA lah Mau apalah Yang namanya kelahiran Yang namanya kehidupan Tuhan tetap mengenalnya Dan hidupnya ada di dalam Rancangan Tuhan yang luar biasa Amin saudara Karena itu sebegitu berharganya kita Di mata Tuhan Nah demikian berharganya kita Ada rencana Tuhan yang ditetapkan Di dalam setiap kehidupan Nama demi nama Ada tujuan ilahi Atas setiap hidup kita Amin saudara Hidup kita bukan berjalan apa adanya Tetapi ada rancangan Tuhan Tujuan Tuhan Guntuhan atas setiap hidup kita Oke kita lanjut dulu Nah itu kawan Allah menjadikan kita kawannya Karena dia mengenal kita Makanya dia mau berpartner dengan kita Kemudian yang kedua Dikatakan bahwa kita adalah Ladang Allah Nah yang namanya ladang Ini berbicara suatu tempat Dimana itu menjadi Tempat karya Allah bekerja Tempat dimana karya Allah Melakukan sesuatu Untuk menghasilkan sesuatu Untuk dinikmati oleh Yang bersangkutan yang ada di ladang tersebut Nah bapak saudara Kita ada ladang Allah Ini berbicara Tempat dimana Usahamu bekerja Pekerjaanmu ada Karirmu ada Pelayananmu ada Rumah tanggamu ada Pelayananmu ada Disitulah Allah bekerja Di dalamnya Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang Mengasihi dia Beri ruang Buat Allah untuk Bekerja di ladangmu Karena apa Kita adalah Ladangnya Allah Nah kalau kita adalah Ladangnya Tentu Ya Allah mengharapkan Adanya sebuah pertumbuhan Di dalam ladang kita Amin Nah dalam area apapun Kehidupanmu Bapak saudara Allah mengendaki Terjadi pertumbuhan Ya karena itu Allah bekerja di dalam Kehidupan Bapak saudara Ya karena ketika kita Melibatkan Allah di dalamnya Dia mengerjakan pertumbuhan Di dalam area Apapun kehidupan kita Meskipun mungkin Tuhan izinkan Ada masa-masa Pergumulan Ada masa-masa sulit Ya di musim Apapun kehidupanmu Bapak saudara Tetap engkau bertumbuh Di dalam Tuhan Amin Karena ada Tuhan Di dalamnya Ya Tuhan yang mengerjakan Nah sekarang kita lanjut Kawan Kerja Allah Kemudian ladang Kita ini ladang Dan kita adalah Bangunan Allah Nah saudara Bangunan Allah Ini dalam bahasa Yunaninya Itu ditulis Oikodomai Ya oikodomai ini Bukan dalam bentuk Bangunan mati Yang sudah jadi Rumah yang sudah jadi Tidak Tetapi ini lebih berbicara Kepada Bangunan Yang bersifat Membangun Karena inilah Tujuan Allah Ada di ladangnya Ada di ladang Allah Ada proses pembangunan Ya dimana Merupakan tindakan Seseorang Yang mendorong Pertumbuhan Orang lain Nah kalau tadi Ya ladang Allah Allah bekerja Di dalam kita Membangun kita Nah sekarang Kalau Bangunan Allah Yang rapi Tersusun Allah mau Untuk setiap kita Itu menjadi bagian Yang memberikan pertumbuhan Buat orang-orang Yang ada di sekeliling kita Amin Jadi rekan sekerja Allah Tuhan mau Dimana Tuhan memberi pertumbuhan Memberkati kita Tidak stop Berhenti sampai di kita Tetapi kita juga harus menjadi Saluran berkat Buat orang lain Ya sama seperti Tempat ini Ruangan main hall ini Bisa Ada sedemikian Cantiknya Kita nyaman Di dalamnya Kokoh Kenapa Ada Kalau kita lihat Step-step batu-batu itu dibangun Ya Satu Direkatkan dengan yang lain Direkatkan dengan kanan Dan kirinya Supaya apa Menjadi bangunan yang kokoh Kuat dan rapi Dan Memberkati kita Kita ada di dalamnya Kita nyaman Kita bisa beribadah Dengan leluasan Nah Sedemikianlah Fungsinya Tuhan menjadikan kita Rekan sekerja Allah Ladang Allah Dan bangunan Allah Amin Saudara Tuhan punya maksud Ilahi buat setiap kehidupan kita Nah Saudara Sebagai kawan sekerja Allah Itu merupakan panggilan yang istimewa buat kita Ya tentunya kita berproses Ya berproses di dalam seluruh area kehidupan kita Tidak ada satu orang pun yang Otomatis jadi seketika Langsung dia bisa lakukan banyak hal Tentunya Ya semua yang melewati proses kehidupan Ya ada kelemahan demi kelemahan Yang Tuhan ubahkan di dalam setiap kehidupan kita Itulah proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita Untuk kita menjadi kemuliaannya Ya coba kita lihat satu bagian firman Tuhan Di Hakim Hakim pasal 3 Ayat 12 sampai 30 Ya saudara kita tidak usah baca semuanya Saya akan bacakan beberapa ayat Ya jadi Berapa waktu yang lalu ketika I love my Bible Saudara masih I love my Bible semua Masih ya amin Tika I love my Bible saya membaca Ehud Ini saya diberkati luar biasa Sudah kesekian membaca Tapi Rema itu terus berbicara Ya nah kita baca bareng-bareng Hakim Hakim pasal 3 ayat yang ke-12 Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka Seorang penyelamat Ya ini Ehud Anak Gera orang penyamin Seorang yang kidal Dengan perantaraannya Orang Israel biasa mengirimkan upeti Kepada Eglon Raja Muab Nah saudara kita lihat dulu latar belakangnya Jadi Umat Israel pada waktu itu Mereka hidup di dalam dosa Mereka jatuh di dalam dosa Terus berada di dalam dosa Nah kemudian mereka berseru Minta seorang penyelamat Nah disini dikatakan Lalu orang Israel berseru Dan Tuhan membangkitkan Bagi mereka seorang penyelamat Namanya Ehud Tidak disangka-sangka loh saudara Dibangkitkan seorang penyelamat Nah estimasi orang Israel Kalau seorang penyelamat Berarti seorang yang hebat Ya seorang yang Wow Cakep seorang Terlatih berperang Karena harus Memerangi bangsa muab pada waktu itu Tapi kenyataannya Tidak seperti yang mereka harapkan Kita lihat ya Ehud dikatakan anak Gera Ya tidak dijelaskan Gera itu siapa Ya kemudian hanya dijelaskan Hanya Ehud berasal dari suku Benyamin Nah saudara Di dalam bahasa Ibraninya Suku Benyamin ini berarti Son of the right hand Anak tangan kanan Nah tetapi Di kalimat yang berikutnya muncul bersamaan Dengan keterangan bahwa Ehud seorang yang kidal Ya justru Ehud the left hand Artinya apa Artinya Ehud ini suku anaknya tangan kananku Tapi Orang ini tidak bisa menggunakan tangan kanannya Karena dia seorang yang kidal Nah saudara Kidal disini yang dialami Ehud Bukan karena dia itu terbiasa terlatih Menggunakan tangan kirinya Sehingga dia menjadi kidal Tidak saudara Tetapi Ehud ini memiliki kelemahan di tangan kanannya Ya Tangan kanan ini mungkin cacat Atau lumpuh Atau ada suatu penyakit Dalam tangan kanan yang tidak dijelaskan Yang mengekibatkan tangan kanannya Tidak berfungsi Yang berfungsi adalah tangan kirinya Nah saudara padahal Budaya timur kuno pada waktu itu Tangan kanan ini melambangkan kekuatan Melambangkan persahabatan Melambangkan karya yang besar Sedangkan tangan kiri Itu melambangkan sebuah kelemahan Nah saudara bagaimana Seorang hakim dibangkitkan Untuk menyelamatkan Ternyata dengan sekudang Bahkan kelemahan yang sangat Mungkin bagi orang Israel sangat vital Tidak bisa berperang dia Nah tetapi Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan itu buka jalan saudara Meskipun Ehud tidak diperhitungkan oleh umat Israel Bahkan tidak diperhitungkan oleh Eglon Raja Muad Hari itu pekerjaan Ehud Dia adalah membawa upeti kepada Raja Eglon Kepada Raja Muad Bangsa yang ditawan dia harus mempersebalkan upeti Nah kenapa kok Ehud yang dipilih? Lah dia tidak bisa berperang Anggapan orang Israel Lah dia tidak bisa berperang kok Tangan kanannya tidak bisa dipakai untuk berperang Bagi Eglon Raja Muad Dia juga aman Wah yang mimpin yang bawa upeti Ehud kok Dia tidak bisa berperang Nah di dalam kelemahan-kelemahan Yang disangkakan orang kepadanya Ehud bukan orang yang Memiliki mental lemah Amin saudara Ehud memiliki mental seorang pahlawan Dia tidak membiarkan kelemahannya menguasainya Nah firman Tuhan menjelaskan Ya satu kali ketika saudara Ehud ini menghadap kepada Eglon Untuk mempersembahkan upeti Nah ini yang luar biasa Allah dapat menggunakan segala hal Bahkan yang tidak kita duga Untuk memenuhi tujuannya Ya Allah punya banyak cara Ya untuk apa? Supaya tujuannya dalam kehidupan setiap anak Tuhan itu tercapai Nah ini yang luar biasa saudara Waktu Heud sebelum mempersembahkan Sebelum membawa upeti kepada Raja Eglon Dia membuat sebelah pedang Ya sebelah pedang Dan diletakkan di kaki kanannya saudara Nah diletakkan di kaki kanannya Nah pada waktu itu ketika seseorang mau berperang Tidaklah sim dia meletakkan pedang di kaki kanan Yang benar mereka meletakkan pedang di kaki kiri Kenapa? Karena tangan kanannya yang berfungsi untuk menarik pedang Nah pedang di kaki kiri Ditarik oleh tangan kanan Tapi Ehud tidak bisa lakukan itu Akhirnya dia taruh pedang di kaki kanan Nah dia persiapkan untuk membunuh Eglon Nah ini yang luar biasa saudara Ehud bukan orang yang mudah menyerah Dalam proses kehidupannya dalam kelemahannya Saya percaya ketika dia mempersiapkan pedang di kaki kanannya Dia sudah lebih dulu dia melatih diri Ya Dia melatih diri Dengan tangan kirinya yang dianggap orang lemah Dengan tangan kirinya yang dianggap orang tidak berdaya Dia melatih diri bagaimana menarik pedang Dia melatih diri bagaimana mengayunkan pedang Dia melatih diri bagaimana menggunakan pedang dengan tepat Nah ini yang terjadi saudara Sampai satu kali ketika Ehud datang menghadap kepada Eglon Dia persembahkan upeti Dan kemudian tanpa disangka-sangka oleh Eglon Dia tarik pedangnya Dia humuskan ke perut Eglon Akhirnya dia mati Dan setelah mati Dia keluar Dia memimpin umat Israel Membawa umat Israel melawan bangsa muat Dan mengalami kemenangan yang luar biasa Saudara Kita belajar dari Ehud Ya tidak ada seorang pun diantara kita Yang tidak memiliki kelemahan Benar Bapak-Ibu Saudara Setiap kita masing-masing punya satu titik lemah Ya sekali lagi itu bukan dosa Ya mungkin kau berpikir Aku tidak punya keterampilan Seperti si A Aku tidak pintar ngomong Padahal kerjaanku itu butuh Aku ini ngomong Aku seorang marketing Tapi aku ini tidak pintar ngomong Ini gimana caranya Atau kamu nyerah Ya sudah aku tidak bisa Ya sudah aku tinggalkan pekerjaanku Tidak saudara Di dalam setiap kesulitan yang dihadapi Ehud Ehud melatih diri Ehud melatih diri Sampai dia menjadi benar-benar orang yang cakep Meskipun dia tidak diberuntungkan oleh orang lain Nah kita belajar saudara Ya jangan berfokus pada kelemahan demi kelemahan yang ada Semakin Bapak-Ibu Saudara berfokus pada kelemahanmu Engkau tidak akan semakin bisa berkembang Engkau akan hanya berdiri di satu titik Dan engkau melihat terus pada kelemahanku Aku kenapa begini Kenapa pekerjaanku begini Kenapa hidupku begini Kenapa ABC Kalau mau terus seperti itu Sampai Z itu akan ada Engkau akan ada berhentinya Tapi saudara Belajar dari Ehud Menerimanya Jadikan kelemahan menjadi kekuatan yang luar biasa Izinkan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupanmu Bapak-Ibu Saudara Ini yang pertama tentang Ehud Nah kemudian kita lanjut Di akhir-akhir pasal yang ketiga Ayat yang ke-31 Setelah Ehud Sesudah Ehud Bangkitlah Samgar bin Anad Ia menewaskan orang Filisin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya Demikianlah ia menyelamatkan orang Israel Siapa Samgar Saudara Dia bukan orang yang terkenal Bukan seperti Otniel Otniel siapa Dia adiknya Adiknya Kaleb Anak Kenas Orang yang sudah terkenal Dia orang yang hebat Samgar Tidak diperhitungkan juga Dakmati bukan seorang yang terkenal Bahkan di Alkitab hanya disebut di pasal 31 ini Dan Hakim Hakim 56 Dia disebut oleh Dibora Sebelum dan sesudahnya tidak disebut nama Samgar Nah Saudara Dijelaskan Samgar ini seorang petani Pekerjaannya dia membajak tanah Nah ketika dia membajak tanah Dia punya satu Punya satu senjata Namanya tongkat Tongkat ini ujung sisi satu Diberi besi runcing Sisi-sisi satu Diberi besi seperti garpu Untuk menggaruk tanah Ketika membajak sawah Nah Saudara Kalau mau dipikir dengan nalar Dengan satu tongkat Kok bisa mengalahkan Dikatakan 600 tentara Filistin Ya tentara Filistin Ini bukan orang yang main-main Perlengkapan perangnya itu lengkap Senjatanya lengkap Samgar hanya menggunakan Sebilah tongkat Saudara ini berbicara apa? Tongkat Ini berbicara Apa yang Tuhan Percayakan kepada Samgar hari itu Nah apa yang Tuhan Percayakan kepadamu hari ini Bapak-Ibu Saudara Jangan kau anggap remeh Jangan kau anggap Enteng Ya pekerjaanku kan Cuma seperti ini Ya karirku kan Cuma seperti ini Ya aku tidak seperti dia Ya ini saja Mana aku yang bisa lakukan Mana mungkin aku bisa lakukan Ini itu Karena aku seperti ini Tidak Saudara Sama dengan Ehud Samgar Teknik inspirasi oleh Ehud Samgar Dengan tongkat yang ada pada dia Dia mengucap syukur Belajar bersyukur Saudara Apa yang Tuhan percayakan Kepadamu hari ini Karena dengan Engkau bisa mengucap syukur Disitulah Itu akan menjadi sebuah kekuatan Yang besar di dalam hidupmu Tapi ketika kau tidak bisa Mesyukur kau mengeluh 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 Sebesar apapun Yang Tuhan percayakan kepadamu Kau tidak akan bisa menikmati Kau tidak akan bisa menggunakannya Nah Belajar yang pertama Belajarlah mengucap syukur Saudara Mujiz saat terjadi itu tidak jauh-jauh Saudara Ingat Lima roti dua ikan Ya ketika Lima ribu orang kelaparan Mereka butuh makan Dari mana lima roti dua ikan Dari seorang anak kecil Yang ada di tengah-tengah mereka Bukan mencari dari kota A Bukan mencari dari kota B Tapi dari anak kecil yang ada di tengah-tengah itu Nah Saudara Kalau engkau mengharapkan Engkau menantikan sebuah mujizat Mujizat itu tidak jauh dari hidupmu Mujizat itu ada dekat denganmu Dengan apa yang engkau miliki hari itu Hari ini Itulah benih Yang Tuhan percayakan Untuk itu menjadi mujizat yang besar Dalam kehidupanmu Bapak-Ibu Saudara Tidak usah bingung-bingung mencari ke kanan ke kiri Dengan apa yang ada padamu hari ini Itulah benih mujizat yang besar Nah Saudara Samgar Dia bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya Sebilah tongkat untuk dia bekerja Dengan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya Dia mengerahkan kekuatannya melawan bangsa Filistin Dan yang kedua Yang dilakukan oleh Samgar adalah Lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini Selama masih ada waktu Selama masih ada kesempatan Amin Saudara Karena itu sangat berharga buat kehidupan kita Firman Tuhan tidak menjelaskan Berapa lama Samgar ini mengalahkan 600 orang Filistin Dalam satu kali peristiwa Atau dalam beberapa kali pertempuran Tidak menjelaskan Tapi yang pasti dengan sebilah tongkat 600 tentara bisa dikalahkan Artinya apa? Bisa jadi Ya day by day dia berperang Bisa jadi Ya dalam kurun berapa waktu Tapi yang pasti Saudara Lakukan apa yang bisa dilakukan Selama masih ada kesempatan Ya Tuhan berkata Apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berikmat Ya apa yang lemah bagi dunia Dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat Dan apa yang tidak terpandang Yang hina bagi dunia Dipilih oleh Allah Bahkan yang tidak berarti Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti Ini yang luar biasa Saudara Kalau Tuhan Memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara Mesti rekan sekerjanya Tuhan tidak melihat berapa Seberapa atau bagaimana Karena kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupanmu Tapi justru melalui itulah Tuhan akan ubahkan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Ehud Dari yang tidak diberhitungkan Karena tangan kanannya tidak berfungsi Justru dari kelemahannya Dia bisa mengalahkan Rangsa Muab Kemudian Samgar Dengan tongkat yang hanya sebilah tongkat Mungkin bagi sebagian orang Ya cuma tongkat Ya pekerjaanmu cuma itu Ya karirmu cuma seperti itu Ya hidup pun cuma seperti itu Tapi Tuhan pakai untuk mengalahkan pengusaha Filistin Saudara Mari bersama-sama Beri ruang Buat Tuhan Menjadi rekan sekerjamu Amin Karena itu maksud dan tujuan Tuhan Untuk siap kita ini ada disini Dimana Tuhan percayakan buat kita Karena ada rancangan Tuhan yang besar Untuk kita ini Menyatakan Kemuliaan Demi kemuliaannya Ya nah Saudara Saya tidak sendiri siang hari ini Ya saya mengajak Mengundang Bapak dan Ibu Eko Untuk maju ke depan Ya beliau akan Mereka akan bersaksi Ya bagaimana Tuhan berkarya Melalui kehidupan mereka Di dalam Pekerjaan Di dalam pelayanannya Mari silahkan Bapak Ibu mari silahkan Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Shalom Ya puji Tuhan Saya senang sekali Bisa berdiri di Tempat ini Semua itu karena kasih Karena Tuhan Dan saya Merasa Luar biasa ya Firman pada Pagi hari ini Karena Tepat sekali dengan keadaan saya Ya Kelemahan yang menjadi kekuatan Bapak Ibu yang kasih Tuhan Saya mengucap syukur Oktober 2017 Saya berkenalan Dan sekarang menjadi jemaat Di gereja Mawar Siaron Karena Saya merasakan Ada banyak hal yang Ketika saya kembali Flashback ke belakang Tuhan itu bekerja Serah luar biasa Dalam kehidupan kami Suami istri ya Saya merasakan bahwa Tuhan Sungguh ajaib Bapak Ibu Sebelumnya Kami bekerja di Jakarta Dan 2017 Bisa kembali ke Solo Walaupun Pak Setelah ini Saya masih Kerja di Jakarta lagi Tapi saya melihat bahwa Selama Kami dimuridkan Saya berterima kasih Kepada Bu Lina Yang pertama kali Menjadi CGL saya Saya dikenalkan Dengan CG Nanti ada hubungannya Dengan yang disampaikan Bu Lili tadi ya Jadi kami di CG Kami diajarin Untuk tidak berfokus Pada diri sendiri Kami mulai belajar Tentang Cinta kasih Tuhan Kami belajar tentang Mengenal isi hati Tuhan Dan di dalam CG itu Bu Lina dengan Sabar Memimpin kami berdua Dan kami mengerti Bahwa Tuhan punya tujuan Dalam hidup kami berdua Bapak Ibu yang kasih Tuhan Saya ini sama seperti Ehud yang disampaikan Bu Lili tadi 2004 Saya kena stroke Sebelah kanan ya Tubuh saya stroke Sebelah kanan Dan saat itu Saya masih Karawan biasa Dan saya merasa bahwa Langit ini sudah runtuh Masa depan saya sudah hilang Saya sudah tidak punya pengharapan Karena saya sebagai Kepala keluarga Kondisi stroke Kelemahan Tangan dan kaki kanan saya Sehingga saya tidak Memungkinkan untuk Bekerja selama 3 bulan Dan puji Tuhan Tuhan mengasihi kami Ternyata Tuhan itu punya Maksud yang baik Dalam hidup saya Awal mulanya Bapak Ibu Kami berdua Waktu mahasiswa itu Aktif di pelayanan Pemuritan Sama seperti yang Bapak Ibu kerjakan Kami giat menginjil Kami giat pelayanan Kemana-mana Menjangkau jiwa dan sebagainya Tapi setelah bekerja Kami disibukkan Dengan urusan keluarga Urusan suami istri Mengurus anak Dan sebagainya Sehingga akhirnya Pemuritan itu kami Tinggalkan Dan stroke itu Justu Menyadarkan saya Untuk Kembali kepada Tuhan Jadi waktu itu Kami berkenalan Dengan gereja mawar syaron Yang visinya adalah Gereja sel Yang profetik Dan apostolik Dan ketika saya Mendapatkan Pengajaran tentang Fisi gereja sel Yang profetik Dan apostolik Saya menjadi mengerti Bahwa Loh ini kok nyambung Dengan yang kami kerjakan Waktu di mahasiswa dulu Ternyata adalah Pemuritan Jadi Tuhan itu Menyambungkan Jadi melalui sakit saya itu Tuhan itu kayak Menghubungkan lagi Yang hilang Yang karena kami sibuk Bekerja tadi Yang sudah kami tinggalkan Itu kayak dikonekkan Kembali Dengan pelayanan Yang ada di gereja ini Juga kami mengambil keputusan Untuk tertanam Di gereja mawar syaron Dan saya mengambil keputusan Untuk bertumbuh Di gereja ini Dan puji Tuhan Bapak Ibu Walaupun saya strok Sebelah kanan saya Dan saya merangkak Dari karir yang paling bawah Bapak Ibu Ternyata benar sekali ya Setelah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua itu Akan ditambahkan Kepadamu Kami mengucap syukur Kami berada di Gereja mawar syaron ini Kami di Ajarkan Untuk tidak berpusat Pada kelemahan diri kita Tidak berpusat pada Sebenarnya Supaya punya alasan Untuk saya tidak Aktif di CG Kan saya sakit Kan saya setruk Kan saya punya Keterbatasan fisik Tapi saya tidak mau Seperti itu Saya bangkit Saya mengambil keputusan Untuk bersungguh-sungguh Di dalam Pemuritan itu Jadi kami dibimbing Dan puji Tuhan Kami boleh Mengenal isi hati Tuhan Ternyata isi hati Tuhan Itu adalah Jiwa-jiwa Tidak ada satu hal Yang lebih Menarik hati Tuhan Ketika kita Melayani jiwa-jiwa Ketika kita Menjangkau jiwa Dan jiwa itu Diselamatkan Itulah kepuasan hati Tuhan Dan saya berkata Tuhan Saya mau mengerjakan itu Tuhan Saya mau Bergerak bersama Dengan istri saya Dan anak-anak saya Masuk di dalam Kegerakan CG Jadi saya Istri Joshua Dibura Dua anak saya Semuanya aktif di CG Soti Yosua katakan Aku dan seisi rumahmu Aku memilih Untuk Melayani Tuhan Jadi kami Sekeluarga Melayani Tuhan Sekeluarga Dimuridkan Tuhan Dengan segala Keterbatasan saya Apakah stroke saya Membatasi saya Enggak Saya enggak Dalasan Enggak Pokoknya Tuhan itu nomor satu Kalau Tuhan Yesus itu Penting bagi hidupmu Maka Yesus itu Harus jadi prioritas Dalam hidupmu Semua itu Jadi enggak penting lagi Jadi ketika Dengan Kemurahan Tuhan Seti Bapak Ibu ketahui Kalau kita Mengutamakan Tuhan Enggak usah Cari berkat Bapak Ibu Berkat itu akan Mengiringi Dan puji Tuhan Saya sekarang dipromosikan Menjadi Credit Operation Head Retail Banking Orang nomor dua Setelah direktur Di kantor pusat Dari seorang yang Tidak dikenal Dari seorang yang Bukan siapa-siapa Tuhan beri kesempatan Promosi Dan saya berkantor Di kantor pusat Di Jakarta Apakah itu menghalangi Saya untuk Mengerjakan pelayanan Enggak Saya harus lebih Sungguh-sungguh lagi Di dalam Promosi Itu ada tanggung jawab Saya harus mengerjakan Pekerjaan Tuhan Ini lebih Sungguh-sungguh lagi Puji Tuhan Bapak Ibu Saya sekarang Mengerjakan Pemuritani Dengan istri saya Dia Pendoa yang luar biasa Bagi saya Dengan kondisi fisik Yang tidak sempurna Puji Tuhan Saya boleh melayani Tuhan Sekarang sudah Diberi kepercayaan 5 CG Ada 3 di Solo Dan 2 CG Di Wonogiri Dan waktu Ke Wonogiri Saya nyetir sendiri Jadi bukan alasan Bapak Ibu Kalau kita Setia kepada Tuhan Kelemahan kita Menjadi kekuatan Dan puji Tuhan Dengan segala Keterbatasan Ya akhirnya Di sana ada 2 CG Di Wonogiri Bahkan Anak UG juga Luar biasa Di Wonogiri Sudah ada 15 jiwa Yang dimenangkan Di Wonogiri Jadi bukan alasan Kelemahan fisik itu Menjadi kendala Bagi kita Untuk melayani Tuhan Jadi kalau Sudah jadwalnya CG Kami tetap komit Jam 7 Harus CG Jadi saya cancel semuanya Pokoknya jam 7 Harus CG Kemudian kalau Mbak Desi Menyampaikan Ada meeting Hari Minggu Atau hari Senin Ya kami harus komit Kita harus hormat Submit pada Pemimpin saya Saya harus Ikut Rapat Ataupun meeting Yang diadakan oleh Mbak Desi Jadi Sandi yang disampaikan Ibu Lili itu Tepat sekali Saya juga Kidal Jadi Stroke kanan kan Berarti kan Yang lemah Tangan kanan Kaki kanan Yang kuat adalah Tangan kiri Dan kaki kiri Kok tepat sekali Aku padahal Tidak janji Dan Itu yang saya alami Jadi Saya Menggunakan Kelemahan saya itu Untuk Kekuatan Saya harus bisa Tetap bekerja Dengan baik Dan puji Tuhan Diberi kesempatan Untuk promosi Dan sudah Dua tahun ini Saya Di posisi saya Dan puji Tuhan Juga Dalam pelayanan Tuhan percayakan Ada lima CG Yang saya kerjakan Apakah mudah Jawabannya tidak Tantangannya berat Karena Kunci dari CG itu Hanya satu Berubah hidup Dan karakter Ketika melihat Anak-anak rohani kita itu On fire Di dalam Tuhan Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan itu Ada suka cita Tapi kalau anak Anak-anak rohani kita itu Males-malesan Males CG Males gak datang CG Pamit itu Kayak nangis Aduh Aduh kok gak bisa ya Apalagi kalau Anak-anak rohani kita Untur itu Sebagai Kakak rohani itu Nangis Tapi ketika melihat Anak rohani itu On fire Di dalam Tuhan Itu kepuasan yang Tidak bisa saya bayangkan Lebih dari Segala-galanya Dan puji Tuhan Kalau sekarang ini Diberi kesempatan Ada beberapa Jiwa-jiwa yang kami Fall up Kami kerjakan Saya tidak pernah menunda Begitu hari itu Dikasih Hari itu juga Saya telepon Hari itu juga Saya fall up Kenapa Bagi Tuhan Satu jiwa itu Berharga Puji Tuhan Dan saya ingin Istri saya Untuk menambahkan Silahkan Baik Satuha Yang kami imani Bahwa ketika kita itu Mengerjakan visi Tuhan Ketika itu Mau Berkata Ya Tuhan aku mau Pasti Tuhan itu Sediakan Profisinya Pasti Tuhan itu Sediakan Hal-hal yang di luar Apa yang kita pikirkan Saya ini orangnya kan Tidak bisa bicara Di depan umum Nah ini saya Beteran ini Tapi satu hal Bahwa Pasti Tuhan itu Bisa gunakan Potensi saya yang lain Untuk Bisa Mendukung Pelayanan yang saat ini Sedang Suami saya kerjakan Pasti Tuhan itu bisa Gunakan Hal lain yang ada Di dalam hidup saya Untuk bisa Mendukung Visi yang sekarang Sedang Tuhan Taruh di dalam Kehidupan suami saya Makanya Bapak Ibu semua Tidak usah Apa namanya Ragu-ragu Tidak usah Apa ya Aku harus Ngerjakan Apa ya Pasti ketika kita Ya Tuhan Aku mau Pasti Tuhan akan Mampukan Tuhan akan beri Kemampuan itu Di luar Apa yang kita pikirkan Batas Apa yang Sebenarnya Aku tidak mampu Tapi ketika aku mau Eh kok ternyata Bisa ya Akhirnya Seperti itu yang Saya rasakan Selama ini Itu aja Ya Puji Tuhan Kami bersyukur Punya istri Yang satu visi Mengerjakan Amanatagung ini Dan anak-anak Juga ikut Di dalam pemuritan Dan saya dorong Bapak Ibu Mari sama-sama Kita bertumbuh Di dalam CG Karena terbukti Bahwa CG itu Mengubah Hidup banyak orang Termasuk Mengubah hidup kami Terima kasih Segala pujian Dan hormat Hanya bagi Tuhan Yesus Terima kasih Sebelum duduk Bapak Ibu Ada satu pertanyaan Tadi Bapak Sampaikan Pekerjaan Bapak Itu antara Jakarta Dengan Solo Nah bagaimana Mengatur waktu Untuk Bapak Jakarta Solo CG Pelayanan Mari Pak Jadi pekerjaan saya Itu adalah Nasional ya Bapak Ibu Jadi dari Sabang Sampai Merauke Itu menjadi tanggung jawab saya Saya megang risk management Saya sering ke Jakarta Tapi kalau saya di Jakarta Ketika jadwal CG Ya saya harus CG Karena saya harus Lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Karena apapun yang saya dapat Kedudukan jabat Itu kan titipan Dan Tuhan yang kasih Kalau Tuhan kasih Beri hormat bagi Tuhan Semua hanya bagi Kemuliaan nama Tuhan Dan puji Tuhan Dengan Zoom Kami bisa jangkau Jadi kami tetap ikut Dimanapun kami berada Saya gak pernah pamit Pokoknya kalau untuk Tuhan Harus nomor satu Kalau kita untuk Tuhan Masih tawar menawar Berarti Bapak Ibu Belum mengenal Kasih Tuhan Karena apa Kalau Yesus itu ada Yang terpenting Bagi hidupmu Maka Yesus ada prioritas Di atas segala-galanya Ketika kita mengutamakan Tuhan Tuhan juga akan mengutamakan kita Kita mengasih Tuhan Tuhan juga akan mengasih kita Dan puji Tuhan Tuhan kok di lelah ngatur ya Bu ya Gak pernah bentrok gitu Setiap kali saya bilang Yes saya datang Pas hari itu tuh Bisa ada waktunya Kalau jam 7 Ada meetingnya Mbak Desi Senin gitu Biasanya kan hari yang padat Trafficnya padat Mbak Desi itu TL-nya Mbak Desi itu team leader saya Jadi saya submit Pada pemimpin saya Saya bilang kepada Mbak Desi Siap Sambil kasih tanda api nyala Padahal hati kecil saya ngomong Aduh jam 7 nanti ada meeting Tapi kok mesti ya Pas jam itu tuh batal gitu Jadi puji Tuhan Jadi kalau kita submit Sama pemimpin kita Kita hormat sama Tuhan Tuhan ki Pasti akan kasih jalan Dan Tuhan Memampukan kami tuh Selalu meeting on time Tempat waktu Gak pernah absen Dan semua pujian Hanya bagi Tuhan Yesus Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Kita berikan tangan bersama-sama Amin Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara Kita berdoa buat Bapak dan Ibu Eko ya Mari kita gedahkan tangan Tuhan kami bersyukur Buat kedua hambamu yang Luar biasa Tuhan angkat mereka Karena kasih Tuhan kepada mereka Amin Dan dalam kerenahan hatian mereka Biar terus mereka Mengalami kasihmu Amin Amin Mereka tetap mengasihi Tuhan Melayani Tuhan dengan sekena hati Berjalan dalam perancangan Tuhan Yang luar biasa Kami memberkati kesehatan Pak Eko Di dalam nama Yesus Tuhan berkuat sehat Luar biasa Berjalan dengan istri dengan anak-anak Dalam perlindungan anugerah Tuhan yang luar biasa Terima kasih Tuhan kami bersyukur Memberkati pengembalaan mereka Tuhan turut bekerja Tuhan memimpin mereka Kesanggupan Mimpin kesanggupan Tuhan disertakan Amin Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan Amin Tuhan berkati Bapak Ibu Terima kasih Puji Tuhan Ya saudara Cuma Tuhan diberkati pagi hari ini Amin Ya saya percaya Ya pagi hari ini Tuhan bangkitkan siap kita Ya Seperti hanya Ehud Ehud Dalam kelemahannya Justru disitulah menjadi kuat Kenapa Firman Tuhan katakan Di dalam kelemahan kita Maka Kekuatan puasa Allah itu Bekerja semakin nyata Di dalam Kehidupan kita Amin saudara Dan di dalam kasih kita Kepada Tuhan Ya kita tidak berfokus terus Kepada Apa yang ada pada dari kita Pergumulan kita mungkin Tantangan kita Atau hal apapun Yang mengalihkan fokus kita Untuk kita mencari Tuhan Dengan senap hati Saudara belajar Ya sama-sama untuk Fokus terus kepada Tuhan Dan fokus Bukan fokus pada pergumulan Kita Percayalah Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi Bapak Ibu Saudara Yang sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Amin ya Mari kita bangkit berdiri Bersama-sama Selamat menikmati